Assalamualaikum teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio klik audionya pilih GBG potongan atau irama nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin dua foto pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 5.3 detik pilih animasi pilih masuk pilih pudar masuk durasinya satu detik pilih checklist oke sekarang kita edit bit overlay terbaliknya dulu perbesar foto kedua salin foto yang kedua ini ya kalau udah klik lagi foto yang kedua pilih fitur overlay sampai fotonya ada di bawah kayak gini durasinya dari titik bit yang pertama sampai akhir foto pertama nah perbesar dulu layarnya sedikit aja di titik bit ke satu sampai ketiga kasih keyframe tetap dulu ya Oke kalau udah di titik bit yang kedua ini fotonya perkecil kira-kira segini ya terus ke bawahin harus lurus patokannya garis biru yang di tengah ya Nah sekarang di titik bit yang kedua bagi fotonya nanti kan ada dua bagian kayak gini ya klik bagian pertama pilih animasi pilih keluar pilih balik durasinya full pilih checklist klik bagian kedua pilih animasi pilih masuk pilih balik durasinya full pilih checklist oke kalau udah klik lagi bagian pertama pilih grafik pilih keluar satu ya pilih checklist klik bagian kedua pilih grafik pilih grafik pilih masuk satu pilih checklist Nah sekarang kita edit jeda geduknya durasi foto yang kedua 3.6 detik perbesar layarnya di semua titik bitnya kasih keyframe tetap dulu ya kalau udah kalian bisa ke titik bit kelima dulu diantara titik bit kelima dan keenam di tengahnya kasih keyframe fotonya perkecil Oke sekarang aku jelasin jeda geduknya kalian bisa ke awal foto kedua diantara titik bit ke satu dan kedua di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang diantara titik bit ke dua dan ketiga di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus diantara titik bit ke tiga empat sampai akhir pokoknya yang di tengahnya masih kosong caranya sama kayak diantara titik bit ke satu dan kedua tadi ya kalau udah sampai akhir kita tambahin grafiknya diantara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar satu diantara keyframe kedua dan ketiga kasih masuk satu antara 34 kasih keluar satu antara 45 kasih masuk satu jadi selang-seling sampai akhir ya teman-teman kalau udah pilih checklist terus pilih animasi pilih combo pilih perbesar satu durasinya full pilih checklist langsung aja salin foto yang kedua ya klik foto yang disalin pilih fitur ganti ganti fotonya oke sekarang kita tinggal tambahin efeknya kalian bisa ke awal foto pertama kembali dulu pilih efek pilih efek video pilih percihkan pilih percihkan pilih bingkai elektrik pilih checklist durasinya sampai akhir foto pertama pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini pilih checklist klik foto yang pertama perbesar fotonya sampai warna hitam di pinggirnya nggak kelihatan oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang keenam di foto kedua pilih efek video pilih distorsi pilih distorsi react pilih checklist durasinya sampai titik bit yang ketujuh di awalnya kasih keyframe pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpen disini kalau udah kalian bisa ke akhir efeknya kasih keyframe untuk keterangannya udah aku simpen disini ya kalau udah pilih checklist salin efeknya durasinya dari titik bit yang ketujuh sampai titik bit kedelapan oke kalau udah di akhirnya kasih keyframe ukurannya harus 20 putarnya harus 10 ya pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit kedelapan sampai sembilan kalau ada keyframe di tengahnya hapus ya temen-temen oke kalian tinggal salin aja sampai akhir foto kedua nah kalau udah sampai akhir kalian bisa ke titik bit keenam lagi pilih efek video pilih pembukaan pilih fokus kabur pilih checklist durasinya ikutin efek di atasnya ya kalau udah di awal efeknya kasih keyframe tetap terus di akhir efeknya kasih keyframe kecepatan sama kaburnya 0 pilih cek list pilih checklist salin efeknya durasinya ikutin efek di atasnya kayak gini ya di akhirnya kasih keyframe kecepatan sama kaburnya harus 0 salin efeknya durasinya samain kayak efek di atasnya kalau ada keyframe di tengahnya hapus ya nah kalian tinggal salin sampai akhir foto yang kedua oke kalau udah kalian bisa ke titik bit keenam lagi pilih efek video pilih disco pilih guncang pilih checklist durasinya perkecil aja kayak gini ya pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpan di sini pilih checklist sekarang ke sebelum titik bit keenam pilih efek video pilih kilat getaran pilih checklist durasinya sesuaikan aja pokoknya yang blurnya harus ada di titik bit yang keenam ya sekarang ke titik bit kedua pilih efek video pilih lensa pilih cermin pilih checklist untuk durasinya udah aku simpan di sini biar videonya gak kelamaan ya temen-temen nah untuk efek di foto yang ketiga caranya sama kayak foto kedua jadi kalian tinggal ulangi aja ya di sini aku percepat ya temen-temen oke kalau udah kalian bisa ke awal foto pertama pilih efek video pilih cahaya pilih bocor 2 pilih checklist kebawahin dulu durasinya sampai akhir foto ketiga ya pilih sesuaikan atmosfernya 50 pilih checklist nah kalian bisa klik efek yang bocor 2 pilih objek pilih semua video pilih checklist oke yang terakhir kalian bisa ke akhiran klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah nah ini videonya udah jadi aku save dulu untuk cara upload ke templatenya checklist semua fotonya ya untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku tau 2 somas ia sold